Halo guys balik lagi sama aku jadi di video kali ini aku tuh mau ngajak kalian buat lihat proses pemasangan full body scoopy pakai warna mau screen Kenapa aku nge-video scoopy di mau screen ini soalnya waktu itu aku tuh pernah ngepost video scoopy pakai warna mau screen ini tapi yang Dove di salah satu akun nggak nggak salah satu semua akun sosial media aku dan itu viral termasuk di tiktok itu yang paling viral sih yang paling banyak ditonton dan semenjak itu mau screen ini jadi warna favorit dan banyak banget yang mau pesen tapi sayangnya karena warna mau screen ini termasuk warna terbaru dan belum banyak yang jual jadi ini termasuk warna langka guys susah banget dapetinnya sekali dapetin itu langsung habis warna mau screen ini termasuk warna pastel ada dua macem warna muskirinnya yang Dove dan yang glossy dan waktu itu yang viral itu yang Dove nah ini yang glossy nggak terlalu banyak yang minat sih kalau glossy soalnya waktu itu aku videonya yang Dove jadi mungkin mereka belum tertarik pakai yang glossy padahal yang glossy juga bagus kok menurutku karena lebaran kemarin juga pada Sukasage dan ini mirip Saga jadi kayak banyak banget yang suka sama skotlet yang ini tapi sayangnya waktu keluar warna terbaru ini jadi itu aku cuman punya satu roll Dove dan glossy nya dipakai sekali waktu itu dan viral dan akhirnya banyak banget yang pesen karena stoknya abis dan terbatas segini banyak yang kebahagiaan dari semenjak viral itu aku sekitar nunggu satu bulan buat dapetin warna ini lagi setelah nunggu satu bulan itu aku dapat sekitar awal bulan habis itu aku pas buat story buat updating ke kalian cuman butuh waktu dua hari langsung abis sisa tiga meter sama lima meter cuma buat nmeg atau scoop itu kebanyakan enam meter mereka tuh nggak mau kalau dashboardnya itu nggak hijau juga padahal bagus loh kalau misalkan dashboardnya nggak hijau kayak ada model lain gitu loh kayak ada variasi lain nggak monoton hijau cuman kan selera masing-masing jadi ya banyak banget yang pesen 6 meter dan itu cepet abis dan kalian jadi nggak kebahagiaan gitu jadi nanti kalau misalkan aku udah ridi lagi aku bakal update in ke kalian yang udah nunggu dari sebulan yang lalu dari ini mau dua bulan semoga aja ridi banyak jadi aku tuh punya stok banyak guys padahal kemarin tuh aku tuh pesen tiga met tiga roll tapi aku cuma boleh ke bagian dua roll doang itu aja udah termasuk banyak banget loh gimana yang lain coba nah kemarin juga banyak banget yang bilang kalau misalkan nyari warna kayak gini tuh disana susah udah tanya sana sini sana sini katanya nggak ada tapi emang nggak banyak yang punya guys jadi buat kalian yang nggak kebahagiaan semoga next time kalian bakal kebagian lagi ya udah lama cerita sekarang cerita yang lainnya untuk video kali ini aku nge video panjang banget guys nyampe 15 menit mau aku cut tapi sayang biasanya aku nge video dan bikinnya yaitu maksimal tuh durasinya 10 menitan ya ada yang 12 sih kayaknya lanjut ini kita masang bagian kanan dan ini kondisi toko national sticker hari ini ada dua eh tiga scoop yang masuk yang satu itu di ini mau screen glossy tapi bodi luarnya aja dasburnya enggak terus yang putih tadi itu full body bening kalau nggak salah terus yang satu biru toska tadinya motor yang mau screen ini mau beli bahannya aja cuman ngejadi akhirnya masang deh di sini padahal orang jauh loh bela-belain dari pagi sampai sini Alhamdulillah langsung digarap mantap makasih ya karena takut orangnya itu kemaleman jadinya kita masang sokoatlet ini dan Alhamdulillahnya gampang banget biasanya itu kalau masang sokoatlet lagi gini apalagi scooby itu butuh waktu lama tapi ini cuman sebentar kayak rasanya tuh gampang banget mungkin orangnya kepenakan jadinya itu kalau dipasang tuh lancar sentosa nggak ada halangan kebetulan juga aku lagi nggak ada garapan jadi aku bisa sempetin video ini dari awal sampai akhir ini tampak dari belakang belakang satisfying banget ada yang ijo ada yang putih itu sini pas lagi motongnya asmr dulu guys terus ini Scoopy peningnya ini tinggal bentar lagi selesai nih lagi di masang bagian depan samping bagian depan oh iya buat kalian yang masang sokoatlet Scoopy terutama ini tuh kalau ada bolongan kayak gitu harus dilubangin ya nanti takutnya kalau nggak dilubangin jadi kotor soalnya sempet kemarin customer aku yang habis beli bahan itu kan masang sokoatlet di tempatnya pas aku lihat foto hasilnya itu nggak dilubangin terus aku minta buat orangnya ngelubangin biar nggak kotor disini sebelum kita ngelubangin harus dipanasin dulu terus diteken-tekan pinggirannya biar nempel pelan-pelan jangan dipaksa kalau misalkan nggak bisa dipanasin lagi ini kondisi lagi masang bagian depannya kalau ini hasilnya tinggal bagian selebornya sama bagian depannya tuh lagi di garap guys ini tinggal yang sebelah kanan kanan ke kiri ya dari aku sih kanan nah itu lagi masang guys 15 menit itu cukup membingungkan karena aku harus ngomong apalagi guys Oh ya buat kalian yang mau order bahannya aja bisa langsung cek IG kita di ikna slash sticker cilacap atau kalian mau lihat-lihat katalog bahan katalog sih ya video hasilnya yang udah aku post bisa di real Instagram atau short video yang di YouTube atau di tiktok juga ada Insya Allah warnanya hampir semua ada ya Mungkin banyak sih yang ada kebanyakan warna-warna unik yang aku post dan warna-warna saya yang lagi ngetrend saat ini nanti langsung DM aja IG aku nanti kalian bisa tulis buat motor apa mau warna apa nanti kalau ada stoknya nanti kita kasih tahu ke kalian Oke Oh ya buat yang nanya alamatnya kita ada di mana kita ada di Cilacap Jawa Tengah ya guys tepatnya ada di Jalan Raya Selarang Kecamatan Kesugian Kabupaten Cilacap intinya tokonya itu di tikungan Masjid persis setelah masjid ya kayaknya tikungan setelah masjid itu dari arah kota Cilacap itu kiri jalan yang mau beli bahannya aja bisa yang mau langsung ke toko minta dipasangin sekalian juga bisa atau kalian mau pesen stiker atau muk atau lampu tidur akrilik atau kaca film juga ada langsung aja ke toko aja atau mau pesen aja juga bisa kayak muk atau lampu tidur akrilik atau stiker nama gitu buat namain barang-barang kalian biar nggak ilang juga kalau bisa tenang semua bisa guys yang berbau-bau tempelan gitu stiker-stiker gitu bisa di sini kalau udah selesai finishingnya itu dilubangin semua yang perlu dilubangin kayak riting terus bolongan-bolongan lain setelah itu dipotong habis itu di finishingnya dipanasin biar nempel dengan sempurna ya guys jadi nggak ada yang buka kalau membuka ya itu udah pasti sehari setelahnya pasti buka nggak perlu nunggu seminggu udah minggu gitu ini kita masang bagian selebornya bagian selebor depannya ini dimal dulu abis itu dipotong sesuai kebutuhan jadi tidak mubazir bahan guys nah ini kita potong dibelah tengah dulu biar enak nanti waktu masangnya setelahnya ini lihatin ya cara pemasangannya jadi itu ditekan dari ujung ke bawah sebelum ditekan tuh dipanasin tapi ini kepanasan tangannya nah harusnya pakai sarung tangan gak sih eh apa sih itu yang buat kain-kain di jempol gitu nah ini tinggal benerin eh tinggal masang bagian sampingnya tuh kan tangannya udah tinggal fokus ke sampingnya gitu guys cara masangnya ternyata sabar banget ya masang ginian aku nggak sabar guys kalau jadi ini ya ampun gerget lalu semuanya udah nempel tinggal finishingnya kita rapihin bagian pinggirnya nah ini dipanasin biar kelihatan bagian yang harus kita potong gitu loh sama biar nempel bener-bener nempel pinggirannya habis itu baru kita potong deh eh tapi ternyata itu baru sebelah kanan ini yang sebelah kiri belum terus ini bagian belakangnya part kelahir tuh kita udah dipasang tinggal dipotong aja kalau udah dipotong tinggal di potong bagian yang lain nanti kalau bagian yang lain udah dipotong tinggal di finishing dirapihin pinggirannya setelah itu kita tinggal masang bagian yang lain kalau udah nempel tinggal kita rapin aja jangan lupa kalau memotong kayak gini itu tahan apa sih ya guys biar enggak belok-belok gitu biar lurus nah ini bentar lagi selesai semoga kalian suka sama video aku jangan lupa like comment share and subscribe channel aku dan jangan lupa nonton video aku yang lain tulis di kolom komentar kalian mau request video apalagi ya see you di next video ya guys bye bye ini tinggal masang yang lain bentar lagi selesai dan ini dia hasilnya semoga kalian suka selamat menikmati Terima kasih telah menonton!